Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa Di video kali ini saya akan membuat kueku dengan bentuk wortel Nah, mau tau cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Dapur Serba Bisa Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama kita siapkan isian kacang hijau Atau unti kacang hijaunya terlebih dahulu Untuk resepnya ini sudah saya berikan Dan untuk link resepnya saya letakkan di description box Atau boleh di klik pojok kanan atas ya Dan ini hasilnya Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Kita siapkan saucepan Kemudian tambahkan dengan 1 sakset santan instant Atau setara dengan 65 ml 150 ml air Dan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul Kemudian kita nyalakan api kompornya Kita masak menggunakan api sedang aja Jangan lupa untuk terus diaduk Agar tidak pecah santan Dan kita masak santan sampai 1 kali mendidih Setelah 1 kali mendidih seperti ini Kemudian kita matikan api kompornya Kita tunggu santan hangat-hangat kuku baru boleh kita gunakan Siapkan 250 gr tepung ketan Kemudian tambahkan dengan 50 gr gula halus Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh vanili bubuk Dan 130 gr kentang kukus yang sudah dilumatkan Kemudian kita masukkan santan yang sudah hangat-hangat kuku Masukkan santan bertahap aja Ini saya bagi menjadi 3 bagian Sedikit demi sedikit aja Kemudian kita aduk-aduk Asal tercampur merata Kemudian tambahkan lagi santannya Sebagian aja Kita ulangi kembali sampai tercampur merata Nah ini sudah saya masukkan semua sisa santannya Kita ulangi kembali sampai benar-benar semua tercampur merata Dan adonannya mudah untuk dipulung ya Setelah adonan mudah dipulung Kemudian adonan ini akan saya beri pewarna makanan Warna orange Secukupnya aja Kita aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah adonannya tercampur merata Kemudian kita timbang untuk adonannya dengan berat 25-26 gram Usahakan ditimbang ya Agar besarannya nanti sama Dan untuk timbangannya ini saya belinya di online shop Untuk linknya saya letakkan di description box Nah setelah kita pulung Kita pipihkan adonannya Kita lebarkan Kemudian kita ambil isian kacang hijaunya Atau unti kacang hijaunya Kemudian kita tutup Unti atau isian kacang hijaunya Dengan kulit kuekunya Setelah tertutup semua Baru kita pulung kembali Sambil sedikit kita tekan Dan kita bentuk seperti Bentuk wortel ya Nah seperti ini Sedikit lonjong Semirip mungkin Sebisa mungkin aja Seperti ini sudah cukup Kemudian kita beri motif Saya menggunakan sendok makan Agar terlihat benar-benar mirip Buah wortel atau sayur wortel ya Nah seperti ini sudah cukup Kemudian ini saya letakkan di alas daun pisang Yang sudah diolesi menggunakan minyak goreng Agar kuenya nanti gak lengket ya Jadi kita olesi menggunakan minyak goreng Nah seperti ini hasilnya Bisa dilihat Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan atau kelakat Untuk kukusannya ini sudah benar-benar panas Airnya sudah mendidih Kemudian kita masukkan kueku yang sudah kita bentuk tadi Kemudian ini kita tutup Dan kita kukus selama 15 menit Atau sampai matang ya Kemudian kalau tutup kukusan yang digunakan itu tutupnya datar Usahakan tutup kukusannya itu dilapisi menggunakan kain bersih Agar uap panasnya itu gak netes di kuenya Dan untuk apinya menggunakan api sedang condong ke kecil Jangan terlalu besar karena nanti menyebabkan kuekunya beleber ya Setelah 3 menit pertama kita buka tutup Tutup kukusannya agar uap panasnya itu keluar sehingga tidak menyebabkan kuekunya nanti beleber Kita tutup kembali kemudian kita kukus kembali Dan 3 menit kedua kita buka kembali tutup kukusannya Agar uap panasnya juga keluar Kemudian kita tutup kembali Kita kukus kembali dan sampai pada 3 menit ketiga kita buka tutup kukusan Begitu seterusnya ya Sampai 15 menit waktu mengukus Dan total buka tutup kukusannya sebanyak 5 kali Setelah 3 menit ke 5 ini kuekunya sudah matang Kita matikan api kompornya Kemudian segera mungkin kita olesi menggunakan minyak goreng Tipis-tipis aja Agar kuekunya itu tidak kering dan terlihat lebih glowing ya Jadi lebih cantik Kemudian ini kita angkat dan kita pindahkan ke tempat yang lain Setelah kuekunya hangat-hangat Boleh kita potong daun bagian bawahnya Agar terlihat lebih rapi Agar terlihat semirip mungkin dengan wortel Saya menggunakan hiasan daun parsley Kalau tidak ada daun parsley Boleh menggunakan daun seledri atau daun selada air Jadi bebas aja disesuaikan dengan bahan yang ada Kemudian kita ambil satu buah kuekunya Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk gigi untuk bagian atasnya Seperti ini kita membuat jalan Kemudian kita masukkan gagang dari daun parselnya Nah kita masukkan ya Kemudian sedikit kita tekan menggunakan tusuk gigi yang bagian tumpul Kita tekan ke dalam agar tidak mudah lepas Masya Allah cantik banget ya Seperti ini hasilnya mudah banget Kita lakukan seperti ini sampai semuanya selesai ya Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik-cantik banget Hampir mirip dengan wortel Kemudian untuk pengemasannya Saya menggunakan plastik OPP seperti ini Kita ambil satu bagian dari kuekunya Kita letakkan Kemudian kita gulung Jadi mudah banget ya Ini cocok sekali buat ide jualan Karena ini cantik-cantik banget ya Dari total semua bahan Menghasilkan 23 pichis Dengan berat isi yandu 15 gram Dan berat kulitnya tadi sekitar 25-26 gram Ini dia kueku dengan bentuk wortel sudah jadi Cantik banget Ini buat ide jualan cantik banget ya Ini recommended Saya akan cobain gimana rasanya Kelihatan ya Ini dari patahannya Kelihatan kalau ini empuk banget Lembut banget Dan kenyal mulur Saya akan cobain Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah ini enak banget ya Manisnya pas Ini mantep banget Lembut banget Kenyal empuk Ini benar-benar enak banget ya Gurih dari isian kacang hijaunya Sama lembutnya ketan itu Benar-benar enak banget Ini mantep banget Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton